Halo assalamualaikum balik lagi di resep herni sekali ini saya akan membuat dadar gulung coklat pisang ini salah satu ide untuk jualan juga ya bisa untuk ide jualan ataupun untuk konsumsi pribadi di rumah nah untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa karena ini gampang banget jangan lupa klik subscribe untuk kamu yang belum subscribe dan jangan lupa klik like supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya oke untuk bahan yang digunakan disini ada tepung terigu 150 gram dan tepung sagu 1,5 sendok makan ini sudah saya gabungin ya kemudian ada gula pasir 1 sendok makan selanjutnya ada coklat bubuk 1 sendok makan seperti ini selanjutnya teman-teman bisa tambahkan sejumput garam kemudian tambahkan juga telur 1 butir kemudian ada santan sebanyak 350 ml santan kemudian minyak goreng ini ya yang penting ya 1 sendok makan supaya adonannya ini gak lengket ya kemudian silahkan teman-teman aduk sampai tercampur rata nah seperti ini ya kalau sudah tercampur rata kurang lebihnya seperti ini ya ini akan saya aduk lagi nih kurang sedikit lagi ya nah sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya teman-teman bisa kasih sedikit pewarna coklat tua kemudian aduk lagi ya nah seperti ini kemudian teman-teman bisa saring adonannya supaya adonannya ini gak bergerindil ya ini penyaringan proses penyaringan ini berfungsi untuk memastikan adonannya ini gak bergerindil ya kemudian kalau sudah disaring hasilnya seperti ini ya teman-teman ini selanjutnya teman-teman bisa dadar di teflon ya nah disini saya sudah panaskan teflon terlebih dahulu ya sebelum digunakan pastikan teflon sudah panas ya teman-teman ini gunakan api sedang cenderung kecil aja ya kemudian teman-teman bisa tuang sebanyak 1 sendok sayur ya di teflon kemudian tinggal diputar-putar seperti ini aja ya nah seperti ini kemudian silahkan teman-teman masak ya sampai dadar kulit dadarnya ini ya atau dadar coklatnya ini permukaannya kering atasnya ya kalau permukaan atasnya ini sudah kering dan tidak basah tandanya ini sudah matang teman-teman bisa langsung angkat aja ini saya angkat dulu ya ini daripada diambil pakai spatula kecil ini agak susah mending langsung dibalik di piring aja seperti ini lakukan hal yang sama untuk semua kulitnya ya kemudian untuk isiannya disini ada pisang sebanyak 4 buah silahkan teman-teman potong-potong menjadi 3 bagian atau 4 bagian ya kemudian ada margarin sebanyak 1 sendok makan silahkan teman-teman lelehkan margarin 1 sendok makan selanjutnya kalau margarinnya ini sudah meleleh teman-teman bisa masukkan potongan pisang boleh memanjang seperti ini ya ini dari 4 buah pisang saya bagi menjadi 4 bagian ya jadi seperti ini jadi totalnya ini ada 16 potong ya kemudian silahkan teman-teman goreng pisang tersebut dengan margarin seperti ini biarkan dia matang ya pisangnya menjadi matang menjadi kuning kecoklatan seperti ini selanjutnya silahkan teman-teman angkat ya dan tiriskan ya hasilnya seperti ini untuk pisangnya sudah ready dan untuk kulit dadar gulung coklatnya pun sudah ready ya atau sudah siap selanjutnya tinggal ke penyajian ya penyajian ya disini ambil 1 lembar kulit dadar gulung coklat kemudian balik ya jadi permukaan atasnya ini yang ada putih-putihnya seperti ini kemudian taruh 1 potong pisang yang sudah digoreng dengan margarin tambahkan juga dengan 1 sendok makan mesis coklat ya seperti ini selanjutnya teman-teman lipat kulit dadar gulung coklat ini membentuk seperti amplop seperti ini lipat bagian atas samping dan tinggal digulung seperti ini nah gini ya caranya gampang banget silahkan teman-teman lakukan hal yang sama untuk semua kulit dadar gulung coklatnya ini silahkan teman-teman isi pisang kemudian dengan tambah mesis coklat kemudian tinggal dilipat dan digulung-gulung seperti ini dan kalau sudah jadi semua hasilnya seperti ini sudah dilipat-lipat semua ya kulit dadar gulung pisang coklatnya ini selanjutnya teman-teman bisa kemas ya menggunakan plastik kalau teman-teman mau jual ini saya gunakan plastik OPP ukuran 7 cm ya atau plastik seset ya teman-teman bisa dapetin di toko bahan kue biasanya banyak ya ini silahkan teman-teman ambil 1 bahan pisang dadar gulung coklat pisangnya kemudian hias atasnya dengan keju dan potongan ceri seperti ini kemudian lipat menggunakan plastik OPP tersebut nah cara lipatnya juga gampang-gampang tinggal dilipat aja gitu ya kemudian untuk bagian bawahnya ini teman-teman bisa kasih sedikit minyak goreng supaya plastiknya ini tidak lepas nah ini supaya merekat ya teman-teman bisa gunakan minyak goreng sedikit aja dan kalau sudah jadi hasilnya seperti ini dan kalau teman-teman sudah hias atasnya dengan keju dan ceri kemudian dikemas dengan plastik yang pengen dijual lagi hasilnya seperti ini ya ini teman-teman ini yang bagian atas 3 ini sengaja saya gak kasih plastik ya karena supaya lebih gampang juga ya untuk saya potong ini saya potong terlebih dahulu dan ini dia isinya teman-teman ini silahkan teman-teman gunakan mesis yang mudah meleleh ya jadi ini saya menggunakan mesisnya kurang meleleh jadi hasilnya tuh kurang maksimal gitu ya dan untuk rasanya seperti apa bismillahirrahmanirrahim saya cobain dulu ya hmm rasanya enak ya jadi perbaduan antara pisang coklat kulit dari kulitnya ini coklat kemudian ada perbaduan keju dan ada mesis coklatnya ini enak banget silahkan teman-teman coba di rumah semoga video ini bermanfaat mohon maaf jika ada silahkat dalam penyampaian video ini jangan lupa klik like, komen, dan share di sosial media anda jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.